Halo Tribunus, jumpa lagi dengan saya Siska Mawaski dalam Live Update Pond 20 siang, edisi Rabu 6 Oktober 2021. Kami tentunya akan menjadikan informasi terkini seputar kegiatan pekan olahraga nasional ke-20 yang saat ini berlangsung di Papua. Bersama dengan sejumlah rekan ubatawan kami yang sudah siap dengan laporannya masing-masing di lokasi. Kita ikuti Live Update Pond 20 Papua selengkapnya. Jawa olahraga Poli Pantai Pond 20 Papua yang digelar di Koyakoso, Jayapura sudah memasuki fase playoff. Ada 16 tim yang berlagak demi tiket untuk masuk ke babak delapan besar. Beberapa partai yang menyajikan derby antar sesama provinsi. Seperti sektor putri ada Jatim 1 versus Jatim 2. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, Jurnalis Wata Kota, ada Raksan Zani di sana. Halo, selamat sore, Raksan. Selamat sore, Raksan Zizka. Jerafsa bisa dilaporkan, seperti apa? Jalannya babak playoff di Voli Pantai ini? Ya, terima kasih Zizka. Memang Voli Pasir Putra dan Putri telah memasuki babak playoff. Dan tadi ada 16 tim yang bertanding. Yaitu di Putri ada NTB 1 versus Jawa Barat 1 yang dimenangkan oleh Jawa Barat 1 dengan skor 2-1-16 dan 2-1-15. Kemudian di partai ketiga ada tim DKI 2 versus Jawa Barat 2 yang dimenangkan oleh DKI 2 dengan skor 2-1-16 dan 2-1-17. Serta ada juga DKI 1 versus Papua Barat yang dimenangkan oleh DKI 1 dengan skor 2-1-11, 17-21 dan 1-15-6. Sementara di Sektor Putra ada juga tersaji pertandingan antara Papua 2 melawan Jawa Tengah di mana pertandingan dimenangkan oleh Jawa Tengah dengan skor 2-1-14 dan 2-1-7. Kemudian di pertandingan kedua ada DKI 1 versus Jawa Timur 1 di mana pertandingan dimenangkan oleh Jawa Timur 1 dengan skor 2-1-15 dan 2-1-16. Pertandingan ketiga di Putra berlangsung antara NTB 1 versus Jawa Barat di mana NTB 1 keluar sebagai pemenang dengan skor 2-5-2-3 dan 2-1-16. Dan di pertandingan terakhir ada pertandingan yang cukup sengit antara Bali versus Nusa Tenggara Barat 2 di mana akhirnya dimenangkan oleh Nusa Tenggara Barat 2 dengan skor 2-1-19, 20-2-2 dan 15-17. Dan hasil pertandingan hari ini memang ada 8 tim terbaik yang telah menuju fase selanjutnya di mana besok akan bertanding di Sektor Putri DII 2 versus DKI 1 kemudian dilanjutkan DKI 2 versus DII 1 dan ada juga pertandingan di sorenya antara Jawa Tenggara versus Jawa Timur 1 dan Jawa Barat 1 versus NTB 1 itu merupakan di Sektor Putri. Sementara di Sektor Putra di pertandingan 8 besar nanti adalah NTB 1 versus Papua 1 NTB 2 versus DII 2 Jawa Timur 1 versus Jawa Timur 2 dan ini merupakan lebih lebih dan Jawa Tenggara 2 versus DII 1. Dan saya ingin menjelaskan Rekan Siska bahwa kenapa mungkin teman-teman mungkin bertanya kenapa ada DKI 1 atau DKI 2 atau NTB 1, NTB 2 itu artinya provinsi tersebut mengerimkan dua tim ke Puan Papua kali ini. Demikian Rekan Siska. Oke, sudah ada banyak tim yang lolos dan juga gagal. Lalu seperti apa reaksi dari masing-masing tim tersebut, Raksa? Ya, terima kasih Rekan Siska. Saya juga mempunyai wawancara dengan beberapa pelatih. Pertama, pelatih dari, pelatih Voliputra dari Jawa Timur Coach Andi Ardiansah di mana pelatih dari Jawa Timur ini merasa bangga dan juga sedih karena apa? Karena di Bapak Jelapan Besar kedua tim yang ia bawa dari Jawa Timur ke Puan Papua akan bersuah di Lapan Besar dan akan saling mengalahkan. Namun, satu hal yang pasti, Jawa Timur pastinya memastikan satu tim di Bapak Semi Final. Dan dirinya mengatakan bahwa ia dan pelatih dan rekannya sesama pelatih akan berunding lagi pada malam ini untuk menentukan apa yang terbaik untuk Jawa Timur. Di mana dua tim ini, Jawa Tim Satu dan Jawa Tim Dua adalah boleh dibilang adalah tim yang selalu berlatih bersama dan juga tidak mau kalah untuk Laga Delapan Besar besok. Dan saya juga memancarai salah satu pelatih dari DKI Jakarta, Agus Abdul Karim, di mana satu-satunya tim dari DKI Jakarta, yaitu DKI Jakarta, DKI Satu, itu memang gagal setelah bertemu dengan Jawa Timur Satu, di mana Jawa Timur Satu ini merupakan finalis PON 2016 lalu. Dan kegagalan ini memberikan banyak pelajaran bagi tim DKI, di mana piannya mestinya harus memperhitungkan bagaimana persiapan PON untuk 2024 nanti, termasuk juga dari segi postur tubuh pemain nantinya. Dan pembinaan juga harus digenjok dari sekarang supaya nantinya siap untuk PON 2024. Sementara itu, saya juga berbincang dengan salah satu pelatih DKI juga, Irene dan Coach Hadi, di mana keduanya akan selalu memberikan yang terbaik dari dua tim yang diloloskan di LAPAN Besar, yaitu DKI Satu dan DKI DKI Dua. Dan tim dari DKI ini juga memang tidak ingin terbuka nih dengan gagalnya PON Papua kali ini. Demikian, saya kasih sekarang. Oke, baik. Terkait dengan pernyataan lengkap dari pelatih Voli Pantai Putra, Jawa Timur, kami akan menemukan cempatan wawancaranya untuk Anda. Untuk tim Jatim Satu, memang untuk pas melawan DKI ada perkembangan dari permainan yang sebelumnya. Karena trennya dari Jatim Satu ini sekarang lagi-lagi mau naik-naiknya. Semoga nanti sampai berikutnya naik terus jadi sampai hari akhir. Coach, ini saya tidak tahu bagaimana perasaan Coach ini, apalagi di babas semifinal ketemunya adalah Jawa Timur 2. Dan Coach sendiri juga yang membawa dua tim ini. Bagaimana Coach untuk ulagi ini? Saya tidak tahu apakah di sini khusus ada pembicaraan strategi khusus dan di tim satu khusus seperti itu atau bagaimana? Sebenarnya tim Jatim S2 dan Jatim S1 ini dalam latihan mereka sudah latihan lama, sudah mengusur banyak waktu. Sebenarnya levelnya sama, hampir sama. Yang Jatim S2 lebih muda, yang Jatim S1 lebih tua. Tapi kalau lagi separing memang saling mengalahkan. Jadi saya merasa sedih. Saya tidak tahu. Habis ini mungkin ada pertemuan antara pelatih-pelatih semua, tidak ada bicara bagaimana ini anaknya. Nanti kita omkankan, nanti malam. Jadi saya akan berbicara ke Aritza ya. Yang mewakili di empat besar besok, tolong berjuang semaksimal mungkin. Berjuang semaksimal mungkin dan tidak mengecewakan yang sudah di, apa namanya, yang sudah di kalahkan. Misalkan besok Jatim S2 kalah. Jadi biar enggak kecewa gitu loh. Jadi yang mewakili kalau bisa semaksimal mungkin berjuang masing-masing untuk Jawa Timur. Sebenarnya kalau dari dua tim, mereka tidak mau mengalah semua. Karena mereka merasa, maksudnya itu sudah latihan, sudah begitu lama, berkorban begitu banyak. Jadi nanti kita bicara lagi antara pelatih sama manajer, nanti kita berbicara. Nanti malam kita berhubung, gimana caranya. Kalau emang keputusannya harus mengalah salah satu, ya gimana lagi? Demi Jawa Timur juga. Terima kasih sudah menonton!